Intro Saudara-saudariku terkasih salam berkah dalam Sudahkah kita memberi senyum hari ini Jumat 21 Juni 2024 Hari ini gereja memperingati Santo Aleusius Gonzaga Seorang biarawan Mari kita awali permenungan kita dengan Tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Permenungan kita diambil dari Injil Mateus Bapak 6 ayat 19 sampai 23 Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi nengat dan karat merusakannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga Di sorga nengat dan karat tidak merusakannya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat Gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Sudara aku terkasih Dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan para murid Jangan kalian mengumpulkan harta di bumi Nengat dan karat akan merusakannya Dan pencuri akan membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga Di sorga nengat dan karat tidak merusakannya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Nasihat Yesus ini sangat baik Karena mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya di dunia ini Tapi pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan Semua yang kita lakukan di dunia ini Hanya nasihat Yesus ini bertentangan dengan konsep kebanyakan dari kita Kita sering melupakan kehidupan yang akan datang Kita hanya memikirkan harta surduniawi Karenanya orang berusaha keras untuk memiliki harta yang berlimpah Berbagai cara dilakukan agar kita memiliki harta duniawi yang berlimpah Banyak yang demi harta itu Memiliki harta yang berlimpah Melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik Yakni korupsi Menggunakan berbagai cara yang tidak halal Pertanyaannya apakah hanya harta duniawi itu Yang membuat kita bahagia Atau ada harta lain yang membuat kita lebih bahagia Injil hari ini memberikan jawaban bagi kita Yesus mengatakan harta duniawi akan dirusak Oleh mengat, karat, dan pencuri akan membongkar dan mencurinya Tapi ada harta yang tidak akan rusak oleh mengat Karat, dan pencuri yakni harta surgawi Harta surgawi itu adalah sikap dan perbuatan baik kita Selama hidup Tutur kata kita yang baik Relasi kita dengan Tuhan yang baik Sikap kita terhadap sesama kita yang baik Itulah harta surgawi Yang perlu terus kita perjuangkan dalam kehidupan kita Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita Sudara ku terkasih Yesus tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta duniawi Karena itu kita butuhkan dalam kehidupan kita Karena itulah yang membuat kita bisa bertahan hidup Hanya perlu diingat pada saat kita mengusahakan harta duniawi Lakukan itu dengan cara-cara yang baik dan benar Dan juga kita tetap tidak melupakan Tuhan Dan sesama kita Apapun yang kita miliki itu karena peran Tuhan untuk kehidupan kita Tuhan menitipkan semuanya itu kepada kita Untuk kita gunakan sebaik mungkin Untuk sesama kita, untuk kehidupan kita, dan untuk kemuliaan Tuhan Maka apapun yang kita lakukan Tidak hanya sekedar kita melakukan untuk hal-hal yang duniawi Tapi dibalik itu kita berusaha Supaya kita semakin menyadari Yang kita punya alat titipan Tuhan untuk kita Yang dapat kita lakukan, kita laksanakan untuk kemuliaannya Amin Semoga Allah yang maha kasih memberkati saudara ku sekalian Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Amin Rauh Kudus Nasaret, doakanlah kami Amin Berkah Talem Terima kasih Terima kasih.